Halo, selamat datang di House 101. Saya Fanny, kali ini saya akan mengajak kamu ke rumah yang didesain sendiri oleh pemiliknya. Nah, pemiliknya ini adalah seorang arsitek di sebuah architectural studio. Rumah ini dinamakan KB House, dirancang oleh Fandi Gunawan, principal architect di Fandi Gunawan Studio. Dibangun di atas lahan seluas 150 meter persegi, KB House terdiri dari 5 kamar tidur, ruang keluarga, dan ruang makan yang terletak pada mezanin sebagai pusat aktivitas. Mezanin ini juga berfungsi sebagai koneksi visual antar lantai. Yang menarik dari rumah ini juga adalah pengolahan masa bangunannya, dan berbagai pertimbangan desain seperti bukaan yang lebar, penggunaan skylight, juga penempatan tangga sebagai buffer panas matahari. Wah, banyak ya yang mau kita bahas kali ini. Tapi sebelum kita masuk dan ngobrol-ngobrol sama Mas Fandi, arsiteknya, yuk subscribe dulu channel Living Loving Net, supaya kamu nggak ketinggalan video-video house tour, inspirasi, dan tips seputar rumah. Kalau sudah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita cari tahu lebih banyak soal KB House. Halo, Fan. Halo, Mas Fandi. Salam kenal. Salam kenal. Yuk, silakan masuk. Oke. Sekarang, aku sudah sama Mas Fandi, prinsipal arsitek di Fandi Gunawan Studio. Sebelum kita cari tahu soal KB House, kita tanya dulu nih ke Mas Fandi, soal Fandi Gunawan Studio. Boleh diceritain sekilas nggak, Mas? Oke, jadi Fandi Gunawan Studio itu sebenarnya adalah arsitektur desain studio, yang memang proyek-proyek kita didominasi banyak mengerjakan rumah-rumah tinggal. Walaupun kita nggak membatasi sih sebenarnya, tapi memang mostly untuk saat ini proyek kita tuh banyakan rumah tinggal. Mulanya tuh Fandi Gunawan Studio di tahun berapa ya, Mas? Jadi kita start itu di tahun 2018, bulan Juni. Jadi ini hampir 3 tahun ya, kurang-kurangnya. Aku mau nanya juga nih, ciri khas Fandi Gunawan Studio ini apa sih, Mas? Sebelum buka Fandi Gunawan Studio, aku tuh bekerja 10 tahun di satu konsultan arsitek namanya Andra Martin. Oke, oke. Jadi sedikit banyak pasti terinfluence ya dari pengalaman bekerja di sana. Kita tuh suka sesuatu tuh yang punya experience gitu, punya pengalaman gitu. Jadi itu yang selalu coba aku ulang di dalam setiap desain. Jadi experience-nya itu tuh bisa berupa ruang sempit atau lebar, tinggi atau pendek gitu. Kemudian juga cahaya-cahaya yang masuk ke dalam ruangan juga itu juga kita sangat senang sekali sih. Karena bisa memberikan experience terhadap waktu gitu. Jadi dari pagi seperti apa, siang seperti apa, sore seperti apa. Aku mau bertanya nih, Mas, soal durasi pengerjaan rumah ini. Dan apakah rumah ini tuh direnovasi atau dibangun dari awal? Oke, jadi untuk KB House ini sendiri, kita tuh dulu nih dari tanah kosong sebenarnya. Sebenarnya sih rumah lama yang sudah terbakar. Jadi kita anggap tanah kosong aja. Jadi kita bangun dari awal, durasi pembangunannya itu tuh kurang lebih 1 tahun lah ya. Kurang lebih standar sih untuk proses pembangunan rumah, biasanya memang memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Konsep utama dari rumah ini apa sih, Mas? Nah, konsep utamanya sebenarnya kayak tadi mungkin Fanny juga udah coba masuk dari luar gitu ya. Jadi memang kita tuh pengen bikin experience sih sebenarnya di dalam rumah ini gitu. Pas masuk, kita sengaja bikin ruangannya itu tuh sempit, tapi tinggi. Kemudian antara indoor sama outdoornya pun juga kita bikin transisinya seperti bias. Kemudian juga kita pengen coba create experience gimana ada di ruangan yang pendek tapi lebar gitu. Kemudian ada di ruangan yang tinggi tapi terang, sempit tapi gelap gitu. Jadi memang experience-experience seperti itu yang pengen coba dihadirkan di rumah ini gitu. Menarik banget ya tadi penjelasan soal experience, pengalaman ruang interior. Tapi nih sebelum kita bahas lebih lanjut soal interior, kita bahas exteriornya dulu kali ya, Mas? Boleh, kita lanjut ngobrol di leading room aja kali ya. Oke. Aku mau tanya-tanya nih, Mas. Soal pengolahan masa bangunan, soal fasadnya. Boleh diceritain nggak, Mas? Gimana sih pengolahan fasadnya? Sebenarnya sih memang pengennya tetap sesederhana mungkin gitu ya. Memang kita ngambil bentuk yang paling sederhana yaitu kotak. Jadi memang dari kotak ini kita coba bikin ada yang lebih maju, ada yang lebih masuk ke dalam, ada yang lebih terbuka, ada yang lebih tertutup. Pengennya sih dari depan itu, dari exteriornya kayak ada pengalaman kayak bikin penasaran gitu loh. Jadi ada sisi yang masif itu tuh di dalamnya seperti apa ya gitu. Sisi yang terbuka itu tuh di dalamnya nanti rasanya seperti apa ya. Kemudian materialnya pun juga dibikin sederhana gitu. Cuman ada dua material utama sih, ada tembok yang warnanya putih, itu dia halus, tapi ada tembok yang abu-abu, dia tuh agak sedikit bertekstur. Jadi menarik nih, karena bentuknya kan dari bentuk sederhana, yaitu kotaknya, bentuk kotak gitu, berarti kan atapnya nih datar ya, Mas? Nah, concern penonton Living Loving nih biasanya, soal atap datar tuh cocok nggak ya sama iklim tropis, terus rentan bocor nggak ya? Oke, kita kalau bicara atap datar ya, memang akhirnya lebih ke arah fungsional sih sebenarnya. Karena kalau menurut aku tuh atap datar itu secara maintenance justru jauh lebih mudah dirawat. Kita sebagai pengguna, kita bisa rawat itu sendiri sebenarnya. Karena kita bisa naik ke atas dan kita bisa lihat area mana yang rusak, kita bisa perbaiki itu sendiri. Ketimbang atap yang sifatnya segitiga ya, karena kan mungkin butuh tenaga khusus ya, mungkin butuh tukang, atau mungkin butuh kontraktor yang bisa mengerjakan itu. Dan kalau soal terhadap dengan iklim, cocok-cocok aja sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya dia kan ada kayak semacam layer yang seperti waterproofing dan lain-lain yang memang itu tuh sudah fit terhadap mereduce panas yang masuk ke dalam ruangan. Jadi dengan penerapan treatment yang tepat tuh sebenarnya bakalan aman aja ya, dan tetap ada kemiringan. Dan tetap ada kemiringan, betul. Jadi air masih turun. Dan mungkin bisa jadi masukan tuh adalah fleksibilitasnya sih. Kita bisa manfaatkan ruang itu untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya pengen ada tambahan misalnya suatu saat jadi ada area rooftop, kita bisa manfaati. Benar, benar. Masih soal eksterior nih mas. Ini kan sebenarnya bukaannya nih di depan ya, menghadap ke depan tuh. Pertimbangannya terhadap panas, terhadap privasi tuh bagaimana sih mas? Dua hal tadi tuh poin yang tepat ya. Jadi kalau terhadap panas, kita mesti lihat dulu nih case by case. Kebetulan rumah ini memang menghadapnya ke arah timur. Justru kenapa makanya kita berani bikin bukaan besar, karena kita ingin dapat matahari pagi gitu. Jadi kan bisa masuk ke dalam ruangan gitu. Ruangannya pun juga jadinya lebih sehat, lebih positif gitu ya. Soal privasi juga, karena kebetulan di sini adalah living room, jadi sebenarnya dari sisi kita sih, walaupun aktivitasnya private, tapi sebenarnya kayak nggak masalah untuk bisa dilihat dari luar. Pertimbangan privasinya juga karena ini ruang komunal gitu ya. Betul, jadi memang nggak masalah gitu secara privasinya. Ada tips nggak sih mas buat teman-teman yang mau mengaplikasikan bukaan yang besar, yang lebar di rumah mereka? Jadi sebenarnya sih tipsnya itu tuh lebih ke arah, kalau misalnya memang kita rumahnya itu menghadap ke arah matahari, sebenarnya kita bisa bikin bangunannya itu tuh sebenarnya ada over stack-nya. Jadi kacanya tuh sebenarnya sedikit lebih ke dalam, ada kayak topinya di atas gitu. Jadi supaya sinar yang masuk itu tuh nggak terlalu besar ke dalam ruangan, itu mungkin bisa jadi solusi. Terusnya yang kedua, kita juga bisa pakai screen sebenarnya. Ada banyak metode sih, ada yang bikin pakai kayu, ada yang bikin mungkin pakai rooster. Tapi sebenarnya kita juga bisa bikin pakai tanaman gitu. Instead of kita bikin pakai sesuatu yang masif, kita bisa pakai tanaman sebenarnya. Nah di sini kan kita juga coba beberapa taruh tanaman-tanaman, supaya memang matahari tuh sedikit kayak ke filter lah. Terakhir nih soal security kali ya mas. Buat teman-teman nih yang mau bikin bukaan yang lebar, mungkin bisa direfleksikan kembali kali ya mas. Karena memang bukaan besar itu pertimbangannya sebanyak itu gitu ya. Terus yang menarik lagi nih, bukaannya ini kan tadi menghadap ke timur ya mas. Berarti muka belakang dari bangunannya itu menghadap ke barat dong ya mas. Nah belakangnya panas dong tuh ya mas. Iya nah kebetulan juga nih kiri kanan kan kalau kita lihat dari depan sudah tinggi ya rumahnya. Sedangkan di bagian belakang tuh masih rumah satu lantai. Jadi tembok kita tuh bener-bener terkapar sinar matahari dari sisi barat. Makanya di sini kita coba akalin, justru kita taruh ruang tangga di sana gitu. Supaya kamar master yang ada di atas tuh ada jarak terhadap tembok tetangga. Jadi panasnya itu tuh nggak langsung masuk ke dalam ruangan. Nah ruang tangga itu kan sebenarnya dia kan void yang tinggi ya. Jadi sebenarnya di situ pasti ada sirkulasi udara gitu. Nah jadi harapannya sih panas yang ada di situ akan terbawa oleh angin keluar melalui jendela-jendela yang ada di rumah ini. Berarti memang keberadaan light and shadow itu jadi suatu experience sendiri ya mas. Jadi memang kita juga coba terapkan di sini tuh kayak tadi kan di setiap kamar dia punya void. Jadi akhirnya bisa dapet sinar dari luar. Kemudian juga di beberapa koridor juga kita bikin ada juga skylight tipis. Supaya masih bisa masukin sinar ke dalam ruangan. Di kamar tidur utama pun juga sama. Dari depan memang dia masif tapi kita tetap bikin jendela kecil di bagian samping. Terus juga dia ada skylight di atas. Jadi sinar yang masuk ke dalam ruangan pun juga tetap ada tapi tidak sebanyak seperti yang ada di dalam living room ini. Tadi menarik nih ya pembahasan soal light and shadow. Jadi ruangan itu experience-nya bisa beda-beda banget ketika ada kesenambungan antara cahaya dan bayangannya gitu ya. Pas masuk nih yang menarik banget adalah skylight ya. Di skylight ini kan ada garis-garis jadinya shadow play kalau bahasanya ya. Jadi setiap jam itu akan berubah mengikuti arah paparan sinar matahari ya. Kita pun walaupun saya sebagai penghuni yang sudah cukup lama tinggal di sini pun juga tetap kayak berasa seneng aja gitu. Dan kita tuh jadi kayak punya punya apa ya kayak seperti jam matahari gitu loh. Jadi ketika pagi tuh dia ada di sebelah sana ketika siang mataharinya mulai bergeser bayangannya pun juga mulai bergerak. Jadinya tuh ya lebih playful aja sih berasanya secara experience jadi nggak terlalu boring juga gitu ada di rumah. Karena moodnya selalu berubah gitu sesuai dengan kondisi matahari. Ternyata nih di lantainya juga nggak kalah menarik nih. Ada yang bertekstur juga dan ada yang lebih warm ya yang kayu ya. Nah itu tadi tujuannya itu tuh sebenarnya akhirnya lebih ke arah memperkuat si experience yang memang pengen dihadirkan di rumah ini gitu. Jadi ketika kita jalan tanpa alas kaki ya kita akan ngerasain di bagian koridor itu tuh dia tuh lantai kasar warnanya abu-abu. Kemudian ketika kita masuk ke dalam fungsi-fungsi baik itu ruang keluarga, kamar itu tuh lantainya tuh lebih ke hangat warna kayu gitu dan teksturnya lebih halus. Jadi memang pengennya sih ya ketika kita jalan tanpa kita sadari tuh memang indera dari si kakinya itu pun juga berasa ada perubahan gitu. Jadi ya mungkin itu kayak experience yang pengen coba dihadirkan juga sih. Di episode selanjutnya kita masih akan ngobrol bareng sama Fandi Gunawan nih. Mulai dari pemetaan area di KB House, mezanin, pemilihan furnitur, sampai tips ngakalin budget saat membangun rumah. Pantengin terus ya! Subscribe juga channel Living Loving Nat supaya nggak ketinggalan video-video inspirasi dan tips seputar rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!